Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menambahkan token di akun metamask nah terkadang kita akan menambahkan token di akun metamask token-token baru itu kita agak kebingungan agak kebingungan karena disini begitu kita install kita hanya mendapatkan satu token ini ETH jadi untuk token-token yang lain kita tidak bisa masuk ke akun wallet kita walaupun dia sudah terisi kalau belum kita tambahkan di akun wallet kita ini nah oke disini kita akan melihat buka klik ini dulu kita klik ini kita akan lihat menunya dulu ya nah disini kan ini menunya ada browser ada dompet ada 3-way transaksi ada pembagian alamat publik lihat di ethersan pengaturan dapatkan bantuan request and future atau sync out keluar nah sekarang kita harus tahu dulu token yang akan kita tambahkan ini seumpama tokennya jaringannya dia memakai jaringan apa nah ini yang dinamakan jaringan yang dinamakan jaringan itu yang ini nih kalau kita klik jaringannya ini kita klik jaringannya nah disini ada satu dua tiga empat empat jaringan empat jaringan lima kalau kita baru install itu kita hanya memiliki lima jaringan lima jaringannya yaitu satu jaringan ethereum yang kedua robstand test network kavan test network ringkibi test network girly test network nah bagaimana caranya untuk menambahkan token tadi token yang akan kita tambahkan ini kita harus tahu dulu jaringannya kalau dia menggunakan jaringan dengan ethereum berarti ERC20 berarti jaringannya di ethereum ethereum main network nah kalau dia menggunakan jaringan binan maka jaringannya yang kita pakai adalah binan nah seperti ini nah ini kita menggunakan jaringan binan nah jaringan binan ini kan banyak tuh koin-koin yang baru muncul yang menggunakan jaringan binan baikpun ERC20 atau Binance Smart Chain jaringannya apa Binance Smart Chain ya nah jika Anda ingin menambahkan jaringan menambahkan token perhatikan dulu jaringannya apabila Anda salah masukkan jaringannya dia menggunakan jaringan ethereum Anda masukkan di binan jaringannya di Binance Smart Chain itu nggak akan muncul itu tokennya muncul tapi salah posisi nah yang lebih bagus kita ketahui dulu jaringannya bagaimana untuk mengetahui jaringannya kita cek begini cara ceknya sumpah mah kita bermain di koin micin koin-koin yang baru listing ya maksud saya koin-koin yang baru listing jadi kita cek dulu di koin yang baru listing sumpah mah ini kita cek kita lihat dulu bentar ya kita lihat koin-koin yang baru koin-koin yang baru disini disini kan koin-koin yang baru kan kita lihat dulu jaringannya nah disini kita lihat koin-koin yang baru nanti kita akan tambahkan di koin micin ya eh ditambahkan di wallet metamask kita ya nah sumpama ini setblash ini ini sumpama ini ya kita mau ambil token setblash ini kita masukkan ke dalam akun wallet kita caranya gimana caranya gini klik dulu ini kita harus tahu BSC jaringannya dulu setelah kita tahu jaringannya nanti kita akan setting jaringan dulu di wallet kita nah ini menggunakan token ini menggunakan jaringan binance smart chain ya caranya bagaimana untuk menambahkan tinggal klik aja tinggal klik klik kita diarahkan ke BSC scan nah cara menambahkannya bagaimana cara menambahkan jaringan cara menambahkannya pertama kita harus tahu dulu nama tokennya nah caranya kita langsung aja ya gak usah terlalu ribet gak usah dibikin ribet kita langsung aja kita langsung masuk dia menggunakan jaringan binance menggunakan jaringan binance sebentar nah ini ini kalau kita klik disini kan ini ethereum ini seperti ini nah ini dia menggunakan jaringan ethereum dompet ini menggunakan jaringan ethereum nah jika dia menggunakan binance kita klik di binance smart chain nah jika anda baru menginstall belum muncul nanti akan ditambahkan jaringan nanti pada video selanjutnya saja saya akan kasih video bagaimana cara menambahkan jaringan di dompet metamask nah setelah itu kita scroll ke bawah klik tambah token nah kita copy alamat token tadi alamat token yang token apa ini token safe blast ini nah ini ini kita copy klik copy masukkan ke dalam alamat token ini oke setelah itu dia nah dia akan muncul sendiri dia akan muncul sendiri nama simbol tokennya blast simbol tokennya blast token posisinya 9 nah setelah itu tinggal kita klik tambahkan token yang ini ya kita klik tambahkan token yang ini oke kita klik tambahkan token maka blast akan muncul nah ini tokennya sudah masuk disini sudah masuk di dompet kita karena kita belum ada saldo nya token ini token blast ini maka dia 0 nah jika kita ingin menerima token blast ini alamat kontrak yang kita kirim yang mana ya tinggal kirim alamat BSC smart chain aja karena di jaringannya BSC smart chain saya rasa video ini cukup jelas ya untuk menambahkan token bagaimana nah sumpama anda sudah claim satu airdrop sebuah airdrop anda sudah claim maka anda untuk menambahkan tokennya seperti tadi perhatikan dulu jaringannya sudah diperhatikan jaringannya nanti setelah mengetahui jaringan yang dipakai binance smart chain atau ERC 20 ethereum anda klik seperti yang saya kasih tau tadi oke nah sampai disini saya rasa cukup jelas video ini kalau tidak jelas silakan komen dan jangan lupa subscribe dan like kalau memang ada yang kurang jelas silakan komentar di bawah nanti saya akan balas oke terima kasih sudah menyaksikan video sudah menonton video saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh